Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC dan Persebaya, Abdul Haris, dinyatakan tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Erwin Tobing, Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Selasa 4 Oktober 2022 menyampaikan hasil investigasi tragedi kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kami melihat, Ketua Pelaksana tidak melaksanakan tugasan dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumulan orang datang, padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan, pintu-pintu yang seharusnya terbuka tapi tertutup. Kekurangan-tekurangan ini menjadi perhatian dan pendidikan kami adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga. Selain itu, Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI juga menyatakan ada dua poin sanksi bagi Arena FC, yaitu terkait penyelenggaraan dan denda. Dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah. dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base malam. Kemudian, itu jaraknya sampai lebih kurang 250 km dari lokasi. Kedua, Klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta.